Syahrini terekam pulang ke Jakarta, Reino Barak potong tumpeng bareng mertua Inces. Penyanyi Syahrini akhirnya kembali menginjakan kaki di Jakarta. Setelah sekian lama meninggalkan Indonesia, artis bernama Pandung Inces tersebut balik bareng Reino Barak dan Rosano Barak serta Reiko Barak. Kepulangan Inces ke Jakarta ini terbilang jarang terjadi. Maklum, sejak menikah ia kerap diboyong suami ke Singapura dan Jepang. Kepulangan kakak Aisyah Rini tersebut ke Indonesia untuk merayakan ulang tahun suaminya. Iya, pria yang kerap dipanggil Inces dengan sebutan Pak R.B. itu baru saja berulang tahun yang ke-39. Ulang tahun pria kelahiran tanggal 21 Juni tahun 1984 tersebut tahun ini diperingati secara khusus. Inces menggelar pengajian dan potong tumpeng dalam rangka Ultah Reino Barak. Acara digelar secara tertutup yang hanya dihadiri keluarga besar dan kerabat terdekat saja. Dalam kesempatan itu, Inces juga menghadirkan Ustadz Quraishi Syihab. Akhirnya, acara ulang tahun Pak T.B. yang digelar bersama orang terkasih berjalan dengan lancar. Alhamdulillah, ujar Inces melalui caption, dilansir banjarmasinpost.co.id dari Instagram at Prinses Syahrini, Minggu, tanggal 25 Juni tahun 2023. Menariknya, acara tersebut juga dihadiri oleh ayah dan ibu mertua Inces. Tampak, Rosano dan Reiko hadir di tengah-tengah acara. Mereka mengikuti rangkaian acara mulai dari pengajian hingga pemotongan nasi tumpeng. Terlihat, Inces membagikan foto ketika ibu mertuanya menerima potongan tumpeng pertama dari Pak R.B. Kemudian, Inces memberikan sendok kepada Reiko yang baru saja menerima tumpeng dari putranya. Sementara, Reino kembali melanjutkan memotong tumpeng. Dua keluarga itu juga foto bersama termasuk Reiko Barak dan Rosano Barak. Sontak, postingan Inces tersebut menue beragam komentar dari teman-temannya di dunia maya. Iya, termasuk Aisyah Rini juga ikut mengomentari unggahan itu. Love you all, ujar Aisyah Rini. Glad to be tere for you, kata Visantihan. Love you, komentar akun Makeup B garis bawah Lisa. Sering-sering balik ke Jekardah ya, tulis Denisa Triadi garis bawah ofisial. At Prinsesya Rini at si 55 love you bo adik-adikku sayang, sebut Junita Liesar ofisial. Sebelumnya, mencuat isu rumah tangga Inces dan Reino Barak Kandas. Namun, acara tersebut tampaknya jadi pembuktian kalau rumah tangga Inces dan Pak R.B. dalam keadaan baik-baik saja. Iya, akhir tahun 2022 ramai soal rumor rumah tangga Shahrini dan Reino Barak Kandas mencuat imbas beredarnya penampakan akta cerai di media sosial. Hal itu membuat kondisi pernikahan Shahrini dan Reino Barak menjadi pusat perhatian publik saat ini. Mengingat, keduanya tampak selalu romantis di media sosial namun tiba-tiba muncul akta cerai di sosmed. Hal tersebut belum diklarifikasi pihak Shahrini maupun Reino Barak sampai sekarang. Malah Shahrini dan Reino Barak terus tampil mesra di Instagram seolah menepis isu miring itu. Bahkan, Aishahrini adik Shahrini memberikan sinyal kalau dia akan menyusul kakaknya ke Jepang. Hal tersebut diketahui dari postingan Shahrini melalui akun Instagram pribadinya, at Prinses Shahrini pada Selasa tanggal 29 November tahun 2022. Dilansir dari postingan terbaru Shahrini tersebut, Selasa tanggal 29 November tahun 2022, penyanyi yang akrab di Sapa Inces mengunggah foto bersama Reino Barak. Melalui caption, Shahrini pun menuliskan pesan romantis tentang Reino Barak. Jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia maka berarti kamu adalah hatiku, hidupku, satu-satunya pikiranku. Hal tersebut seakan menjadi respon tak langsung dari Shahrini di tengah rumor akta cerai yang beredar kini. Sementara itu, Aishahrini yang akan ke Jepang sudah tak sabar lagi untuk berangkat menyusul Inces. Hal itu diungkapkan melalui tulisan dalam komentar pada postingan Shahrini tersebut. Mas Halo menidoli Sareng KCPP ingin segera berjumpa di negeri Sakura O at Prinses Shahrini at Reino Barak, komentar Aishahrini. Menanggapi komentar sang adik, Shahrini juga tampaknya sudah menunggu kedatangan dia. Segera O melaju meluncur meli Satmer Rukit Mba, balasnya. Melansir dari tribun Sumsel, kabar Shahrini dan Reino Barak cerai berdar dari akta cerai yang beredar di TikTok. Akta cerai yang viral ini diunggah oleh akun TikTok at Reza garis bawah 8. Selama 3 tahun menikah, Shahrini dan Reino Barak sampai kini memang belum dikaruniai anak.